Pemirsa kita ke informasi lainnya ini ada proses evakuasi seorang ibu hamil yang hendak melahirkan dengan menyeberangi sungai batu merah tengah banjir di Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Evakuasi seorang ibu hamil di Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur berjalan dramatis. Ibu hamil yang hendak melahirkan tersebut terpaksa diseberangkan menggunakan perahu karet karena jembatan penghubung di Sungai Batu Merah putus diterjang banjir. Wanita hamil tersebut dirujuk dari puskesmas Pariti, Kejamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, untuk ke rumah sakit dedari kota Kupang. Dari informasi yang dihimpun menyebut proses evakuasi melibatkan warga, TNI, BPBD, dan taruh nasiaga. Rencana Kabupaten Kupang menggunakan perahu karet milik BPBD Kabupaten Kupang. Sebelumnya debit air Sungai Batu Merah meluap pada Sabtu lalu yang menyebabkan jembatan nun pisah di desa Oela Timo putus diterjang derasnya aliran sungai. Akibatnya akses yang biasa dilewati warga terputus total. Warga berharap jembatan segera diperbaiki oleh pemerintah setempat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, AIN News melaporkan.